Halo Sobat Traveler, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya Jadi kali ini saya cuma jalan-jalan yang di dekat-dekat saja Yaitu di Kota Tulungagung, Jawa Timur Nah, beberapa orang mengira Kota Tulungagung ini sepi ya dan tidak ada hiburannya Termasuk saya juga mengiranya begitu Tapi ternyata salah Di Tulungagung ini ada sebuah waterpark besar dan lengkap Plus ada hodalnya yang unik banget Yuk, ikutin terus sampai habis ya Nah, seperti kalian lihat ya Jadi dari bentuk lobbynya saja sudah sangat menarik Jadi berbentuk seperti kestel atau benteng di zaman kerajaan Apalagi interior kamarnya Yuk, nanti kita lihat lagi ya Oke, jadi sekarang kita hendak keluar dulu Kita mau lihat waterparknya seperti apa sih Nah, ini konon waterparknya besar banget dan banyak sekali fasilitasnya Nah, ini adalah kolam ombak ya Sayangnya pas saya kesini siang hari Jadi belum banyak pengunjung sehingga fasilitas yang ada semuanya belum dinyalakan Nah, sedangkan ini adalah kolam arus Nah, di atas ini ada apa ya Water sliding ya Atau perusutan Jadi naiknya sekitar 3 lantai dari atas Begitu Oke, jadi sekarang kita jalan lagi ya Oh ya, untuk di sini Fasilitas ban dan pelampung sudah free ya Jadi bebas ambil dan tidak perlu bayar Nah, ini adalah kolam arusnya ya Dan di ujung sana itu ada perusutan juga Yang dengan jenis yang beda Nih, jadi kolam arusnya cukup panjang ya Jadi mengelilingi seluruh area Terima kasih telah menonton Oke, jadi sekarang kita jalan lagi ya Ini adalah area yang beda Berada di sisi sebelah kanan Nah, ini juga ada semacam kolam arus Tapi dia pendek ya Jadi ini kebanyakan punya anak-anak atau balita Jadi tidak terlalu dalam ya Sehingga lebih aman buat anak-anak Nah, ini adalah area untuk menunggu ya Jadi banyak kursi, banyak gasibu Seperti itu, jadi biasanya Untuk penunggu atau orang tua yang Nunggu anaknya berenang ya Sebentarnya di sini juga ada Ini ya Foot court Cuman saya tidak Naik ke foot courtnya Dan lucunya di sini juga ada Rusa ya Nah, anak-anak pasti suka sekali nih Melihat rusa Nah, ini yang ditunggu-tunggu Sekarang kita melihat Fasilitas kamarnya ya Dan ini adalah lantai pertama Dengan tema pirates ya Atau bajak laut Nah, keren banget ya Kalian bisa lihat Jadi anak-anak pasti suka Nah, ini adalah toiletnya Juga didesain dengan tema pirate Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2 Nah, untuk lantai 2 ini Kamarnya temanya submarine ya Atau kapal selam Gila, ini keren abis ya Jadi totalitas banget hotel ini Jadi setiap lantai punya tema sendiri-sendiri Asik banget Nah, ini yang paling asik ya Jadi atasnya sudah dilukis ya Seperti betul-betul kita berada di bawah laut Dan ini bisa menghadap langsung ke kolam renang Jadi ada balkonnya Oh ya, tadi ini saya belum pernah sebut ya Jadi lokasi ini adalah Jambu Kingdom Hotel Resort Yang ada di kota Tulungagung Oke, sekarang lanjut ke lantai 3 ya Jadi di lantai 3 ini Kamarnya temanya beda lagi Sekarang ini temanya antariksa Atau outer space Jadi kita berada di atas galaksi ya Jadi di atas pesawat antariksa Dan ini adalah lantai 4 ya Jadi ini temanya adalah clock tower Jadi seakan-akan kita tidur di dalamnya menara jam Nah, ini banyak mesin-mesin jam Yang ada di dindingnya Dan ini adalah lantai terakhir ya Jadi lantai terakhir ini adalah lantai 5 Dengan tema wild west Atau cowboy Nah, jadi semacam Tidak tidur di lumbungnya cowboy ya Atau di bar Seperti itu Dan ini adalah area bermain anak-anak Yang ada di salah satu lantai di hotel Oke, sampai disini dulu Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Siapa tahu ada yang membutuhkan informasi ini Sampai jumpa di video berikutnya Salam Traveling Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton